Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama Tidak memberikan narasi Mimpin balik lagi guys Beberapa hari ini Mimpin balik terus Suaranya hilang Jadi ya Tidak ngomong Pasti kalian seneng ya Tidak dengarin Mimpin ngeceh lagi Entah kenapa ya guys Mimpin ini rasa kalau Ye Hing Yun ini Dia rada bodoh Terus nah lama-lama Seperti chapter kemarin ya Kita lihat ya Saat dia masuk ke menara kultivasi Dan Di saat Bisa-bisanya Dia itu langah Dan membuat Yan Hai diserang dari belakang Setelah itu Bukannya membalas penyerang tersebut Hing Yun malah membopong Yan Hai pergi dan Apa Menyurutnya untuk beristirahat Dia malah pergi ke lain tempat Tapi yaudah ya Belawang jalan Ceritanya memang seperti itu ya Yaudah Saksikan bersama saja Video untuk chapter kali ini Daripada nanti kalian Bosan ya dengar Mimpin ngeceh terus Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menonton 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 Terima kasih telah menonton